Intro Shalom Antiokers and welcome to X Antiokreative Talks Kisah para Antiokers bersama sakti Aku ini akan temanin anda selama beberapa menit ke depan Antiokers tak bosan-bosan Saya mewakili tim Antiokreative Talks Mengucapkan selamat tahun baru 2022 Kiranya di tahun yang baru ini menjadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya Dan menyambung informasi dari Bapak Gembala Bahwa di bulan Januari X akan menayangkan kesaksian jemaat GPDI Antiokreative Talks Dan edisi ini merupakan pengganti kegiatan atau kebiasaan kita Yang biasa kita lakukan di perayaan awal tahun baru Namun karena situasi yang masih pandemi kita akan lakukan secara online Dan akan kita tayangkan di X kepada Antiokers Langsung saja tanpa berlama-lama lagi Inilah dia kesaksian keluarga-keluarga GPDI Antiokreative Talks Selamat menyaksikan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru 2022 Tuhan Yesus memberkati Salam puji Tuhan Kami keluarga Sianturi Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan Yang telah menyertai kami di tahun 2021 Yang sungguh luar biasa Atas pemeliharaan, penyertaan, bahkan kasih anugerahnya Hingga kami ada saat ini Dan kami berharap penyertaan Tuhan selanjutnya di tahun 2022 Untuk lebih baik lagi Di dalam kehidupan kami Segenap keluarga kami Oleh sebab itu Kami keluarga Sianturi Mengucapkan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Kepada para majelis dan pengerja Dan seluruh jemaat Antiokia Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022 Shalom puji Tuhan Kami keluarga Tori Nenggolan Mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan Di tahun 2021 Banyak sekali pergumulan dan tantangan Di dalam hidup keluarga kami Tetapi kami menyaksikan pertolongan Tuhan Di hidup kami Di tahun yang baru ini Kami percaya Tuhan mengertai kami Kami mengucapkan Selamat Natal Selamat Natal dan Tahun Baru Tuhan Yesus memberkati Salam Selamat siang Kami keluarga Waliyo Jati Mengucap syukur Dan berterima kasih Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kalau siang hari ini Kita dapat berjumpa Kembali Di tempat ini Bersama-sama saudara-saudara sekalian Bapak Ibu sekalian Tempat ini Sebelumnya Kami mau mengucapkan Selamat Natal Dan selamat tahun baru Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semua Terima kasih Kepada Tuhan Kalau pagi ini Kita dapat Bertemu kembali Dengan Bapak Ibu Saudara-saudara kalian Terlebih istimewa Dengan Bapak Gembala Di tahun Yang baru ini Kita bisa mengawali Semua Dengan hal yang baru Keluarga Semua kita Boleh merayakan Dengan Dengan sukacita Di tahun Baru dan Natal Yang sudah kita Lakukan Lewati Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Kiranya Sukacita Di dalam keluarga kami Sepanjang tahun 2021 Kita dapat Merasakan Pertolongan Daripada Tuhan Tuhan selalu Baik menolong kita Keluarga Dari Bapak Walujati Yang selama ini Kita sama-sama Boleh Merasakan Kasih Berkat Daripada Tuhan Untuk pagi ini Kiranya Keluarga kami Ingin menyaksikan Cinta kasih Daripada Tuhan Bahwasannya Di dalam Tahun 2021 Musim Pandemi Yang melanda Kita semua Tapi kita bisa Lewati Bersama-sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Selalu melindungi kita Terutama keluarga Walujati Sampai saat ini Kita bersyukur Tuhan tetap Melindungi kita Sehingga kita Selalu sehat Di dalam Tuhan Yesus Semua dari Keluarga kami Anak Cucu Dan menantu Semua Tuhan berkati Tuhan lindungi Inilah Ucapan syukur kita Pada tahun 2021 ini Kiranya Tuhan Selalu Menyertai kita Ada satu Kesaksian yang Kita Rasakan Ada sukacita Sepanjang Pandemi Sampai Tahun 2021 Baru Beberapa Bulan Kami dapat Beribadah Tatak muka Di gereja Ini adalah Satu Kemurahan Daripada Tuhan Kita dapat Bertatak muka Dengan saudara-saudara Sekalian Di gereja Yang Semula Sebelumnya Tidak pernah Kita hanya Beribadah Di Rumah Online Inilah Yang menjadi Sukacita kita Bersyukur Kepada Tuhan Sepanjang Tahun 2021 ini Diberikan Kesehatan Melalui Cinta Kasih Daripada Tuhan Saya Percaya Kita Sebagai Orang Percaya Tuhan Selalu Melindungi Kita Semua Saudaraku Yang Dikasih Oleh Tuhan Banyak Hal-hal Yang Kita Alami Di Dalam Keluarga Kami Yang Mungkin Ada Kalanya Patang Surut Ada Kekurangan Tetapi Kita Tetap Bersyukur Kepada Tuhan Sampai Saat Ini Tuhan Selalu Melindungi Kita Semua Keluarga Kami Diberkati Oleh Tuhan Kita Mengucap Syukur Dan Berterima Kasih Ini Semua Juga Tidak Lepas Dari Doa Doa Dari Saudat Muah Dan Bapak Gembara Yang Selalu Rajin Berdoa Buat Kita Semua Kiranya Tahun 21 Ini Menjadi Satu Kemenangan Bagi Kita Untuk Tetap Beribadah Kepada Tuhan Tetap Melayani Tuhan Kiranya Maju Terus Tuhan Memberkati Kami Keluarga Besar Audi Lang Mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 Dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2022 Tuhan Selalu Menyertai Kita Semua Sepanjang Tahun 2021 Ini Dan Tuhan Akan Menyertai Kita Tahun Tahun Mendatang Sekali Lagi Kami Keluarga Mengucapkan Terima Terima Kasih Buat Papa Gembala Dan Ibu Gembala GPDI Antiochia Tuhan Yesus Kristus Memberkati Kita Semua Halo Selamat Hari Natal Tahun Tahun Baru Tuhan Tuhan Komerkati Kita Semua Selamat Malam Bapak Ibu GPDI Antiochia Kami ingin Menyaksikan Cinta Tuhan Atas Pertolongan Tuhan Pada Tahun 2021 Dimana Tanggal 5 Desember Isi kami Dirawat Rumah Sakit Karena Sakit Dan Kami Sembun Terima kasih Perabatan Di rumah sakit Mata Istri kami Yang di sebelah kiri Dapat melihat Dapat Tidak Sama-sama Tapi Tuhan Mengolong Bisa Menyembuhkan Tetip Belum Sempurna Dan Pada hari ini Kami berkumpul Tempat ini Kami menyaksikan Terima kasih Kepada Tuhan Yesus Tuhan Mengumpulkan Kami Sukuat Untuk Menyaksikan Cinta Tuhan Kami Mengucapkan Kami Sukuat Mengucapkan Selamat Tahun Baru Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Shalom Selamat Siang Di sini Kami Dari keluarga Immanuel Bangun Dan Kristina Bursianturi Kami Di sini Ngomberi Sedikit Kesaksian Bahwa Kami Mengucapkan Syukur Karena Di tahun 2021 Ini Kami akan Menyambut Natal Tahun 2021 Dengan Bertambahnya Anggota keluarga kami Anak kedua kami Yaitu Kanya Glorien Bangun Sedikit cerita Dibalik kelahiran Putri kami ini Tepatnya Tanggal 24 Agustus 2021 Dimana Di saat itu Sempat Terjadi Ada Seperti Kekurangan Darah Dari si ibu Paska Melahirkan Dan Berkat dari Pertolongan Tuhan Untuk Kebutuhan Darah Di tanggal 24 Itu Berusaha Mencari Melalui PMI Dan Puji Tuhannya Dua kantong Darah yang dibutuhkan Didapatkan Di hari yang sama Kami merasakan Begitu besar Kasih karunia Tuhan Di dalam keluarga kami Dan kami Mengucap syukur Atas Apa yang terjadi Dan apa yang kami Alami selama ini Kami juga Mengucapkan Selamat Natal Tahun 2021 Dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2022 Sehat selalu Untuk kita semua Tuhan memberkati Amin Tuhan Kami sekeluarga Mengucap syukur Kepada Tuhan Yesus Dimana Tuhan Yesus Terlalu melihat kami Sepanjang Tahun 2021 Kalau kami Boleh ada Sebagai mana Kami ada Sampai saat ini Oleh segala Kemurahan Tuhan Kami mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru Tuhan Yesus Memberkati Merry Christmas And Happy New Year To all my brothers And sisters And my friends And daughters And sons And everybody In GPD I Tabat Anteopia I Am honoured And I have This privilege Thank you for This privilege To say Merry Christmas To all my friends And Happy New Year We wish A prosperous New Year To everybody My friends Here in GPD I Anteopia I Myself I want to Introduce myself My name is Daniel Andres I am from Jayapura In Papua In Papua As well So I want to Make a resolution That We would like To see Many Many new members Come into This Into this church And then We can Enjoy And worship God In Jesus name Amen I wish I wish To extend My My New Year Resolution And Sharing With my My wife And children In Tulungagong In Zawatimur Thank you very much Praise Lord Praise God Almighty In Jesus name I thank you all Hello Kami dari Keluarga Saragi Ingin memberi kesaksian Tentang cinta kasih Tuhan Buat kami Di tahun 2021 ini Semua ini Banyak yang Tuhan Berikan Yang baik-baik Buat kami Banyak juga Yang kami alami Banyak Kami juga Penyakit Tapi Satu yang Kami syukurin Bahwa Tuhan Senang memelihara kami Terlebih pada Saat ini juga Kami juga Diberesatin Tuhan Yang kami Mendapatkan Tujuh Yaitu Deren Pasar Ibu Semua ini Bukan Karena Kegagahan kami Tetapi Karena Tuhan Selalu yang menyertai Baik kesehatan Deren Baik juga Mamahnya Deren Baik juga Bapaknya Deren Puji Tuhan Kami bersungguh Di akhir tahun Di ini Begitu Baik Tuhan Dalam kehidupan kami Walaupun sedikit Saya punya Ada penyakit Di leher Tetapi Tuhan Sembukan Itu semua Karena Kemurahan Tuhan Terima kasih Saya juga Berterima kasih Kepada Pendeta Yaitu Om Budi Dan juga Maudi Dan juga Pendeta Sinor kami Yaitu Om Preni Dan juga Ibu Lenda Terima kasih Puji Tuhan Penila kesaksian kami Dari keluarga Saragi Sekarang kami Akan memberikan Satu pujian Buat syukur kami Kepada Tuhan Jangan jalan Jangan jalan Perluan Bagaimana Tidak 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 Tempat Seribu Hanya Namun Tetap Percaya Jejakmu Tuhan Sungguh Sempurna Ajarmu Memahami Semua yang Kau ingin Agar hidupku Puaskan Hatimu Bagimu Aku Dela Sepenuh Hati Memaham Serangkan Tidak Serangkan Tidak interesting Menasu Tidak Tidak shoot Tidak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Tuhan akan berserta saya dengan saudara Sampai selama-lamanya seperti janji Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya